Kalau kata Madagaskar itu asalnya dari Makassar Oke, Malagasy itu betul tidak? Kalau Malagasy itu artinya orang-orang Melayu Oke, mirip nggak kawan-kawan? Bahasa Malagasy, lauk? Lauka Nandurpari, bahasa Indonesia Bahasa Jawa Nandurpari Bahasa Kalimantan itu Maimbulpare Bahasa Madagaskar? Maimbulpare Oke Halo, selamat siang kawan-kawan ketemu lagi di channel saya Kali ini saya ketemu dengan salah seorang kawan dari Madagaskar Kebetulan dia tinggalnya dari ibu kotanya yaitu Antananarif Kalau tidak salah mengucapkannya begitu ya Nanti kita konfirmasi ke dia langsung Jadi kita tahu bahwa Madagaskar itu jaraknya kurang lebih 8.000 km dari Indonesia Dan 400 km arahnya lebih dekat ke Afrika yaitu negara Mozambik Itu sangat dekat dengan Madagaskar Tapi kita tahu bersama di video saya sebelumnya bahwa banyak sekali kemiripan ataupun kesamaan antara Indonesia dan Madagaskar Bagaimana bisa kemiripan-kemiripan ini muncul? Kemiripan di bahasa misalnya, di budaya, ataupun di makanan, tanaman, dan lain-lain Lebih mirip ke Indonesia ketimbang ke Afrika itu sendiri Sedangkan Madagaskar itu letaknya di sebelah timur Afrika Kalau tidak salah ya Dan di sebelah baratnya Indonesia 8.000 km jaraknya Nanti kita coba konfirmasi ke kawan saya yang dari Madagaskar ini Kita akan buat beberapa video konfirmasi bagaimana versi dia mengenai persamaan-persamaan antara Indonesia dan Madagaskar Sekarang kita sapa dulu Namanya Tatamo Halo Tatamo Halo, selamat siang semuanya Nama saya Tatamo Nama lengkap kamu? Fatseniaina Tatamo Fatseniaina Tatamo Oke, Fatseniaina Tatamo Oke, so kita panggil Tatamo saja kawan-kawan Oke, namanya Tatamo, kotanya dari? Kota dari mana? Dari Antananarivo 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 atau Antananarivo? Antananarivo Oh, Antananarivo kawan-kawan ya Jadi itu adalah ibu kota dari Madagaskar Nah, sekarang Tatamo disini sedang apa? Saya belajar, sedang belajar Sedang belajar Oke, mahasiswa di salah satu universitas di kota Lampung ya Di provinsi Lampung ya Oke Terus, sebelumnya sudah pernah ke Indonesia ya? Iya, sudah Saya sudah pernah tinggal di Bandung selama 10 bulan Oke, sudah 10 bulan di Bandung kawan-kawan sebelumnya Tapi sempat pulang ke Madagaskar Iya Lalu kemudian dapat beasiswa di sini ya, di Lampung ya Oke, nah kemudian Coba bisa nggak ceritakan Kenapa, bagaimana bisa tahu tentang Indonesia dulu? Awalnya Apakah Indonesia terkenal? Atau karena banyak kawan yang dari Indonesia? Atau seperti apa? Iya, saya terkenal, saya kenal Indonesia dari orang tua Oke Dari internet, dari teman-teman Oke Kok ada orang tua yang bercerita? Kenapa? Iya, ada Orang tua saya kan tahu Ada Madagaskar itu Ada Persamaan dengan Indonesia Ada hubungan ya? Ada hubungan Iya, ada hubungan sejarah Iya, Madagaskar sama Indonesia adalah saudara Oke, ya gitu ya kawan-kawan Indonesia dan Madagaskar itu ada hubungan tersendiri ya Ada sejarahnya dulu dan kemudian Bisa dibilang memang ada hubungan erat dan gennya gitu Terutama dari Dari Jawa dan Kalimantan mungkin ya Nanti kita coba konfirmasi lagi Lalu kemudian Jadi di sana banyak Anak-anak muda Madagaskar itu yang tahu tentang Indonesia? Iya, ada banyak Banyak ya Dibahas juga tidak di pelajaran sejarah misalnya? Di history History subject Iya, ada Oh, membahas tentang Indonesia Oh, ya oke Lalu kemudian setelah sampai di Indonesia What is your impression? Apa kesannya? Iya, saya merasa senang sekali Karena orang-orang Indonesia sangat baik dengan saya Oke Ya Punya budaya yang sama ya? Ada Iya, oke Nah, kemudian Kawan-kawan sekarang kita mau coba tanya beberapa hal Mengenai hal-hal yang sama antara Indonesia dan Madagaskar ya Oke, nah Kemudian Tatamu, tahu nggak Kalau Indonesia dan Madagaskar itu ternyata memang memiliki banyak persamaan? Iya Tahu ya? Tahu Tahu ya, oke Misalnya apa nih? Yang kamu alami Kamu alami itu sama? Sama Seperti budaya Seperti makanan Seperti apa ya? Bahasa Oke Nah, sekarang tatamu tahu ya Kalau Indonesia dan Madagaskar itu jaraknya jauh Afrika Lebih dekat ke Afrika Tapi ke Indonesia 8.000 km Jauh sekali Tapi banyak kemiripan Banyak kemiripan Betul ya Oke Nah, sekarang Saya mau konfirmasi nih Menurut tatamu Bener nggak Kalau kata Madagaskar itu Asalnya dari Makassar? Iya Ada Ada dari Banyak Ada dari banyak Negara Negara lain Oh, dari negara Oh, iya Di Indonesia Tapi mungkin kata Madagaskar Itu dari kata Makassar tidak? Makassar itu salah satu kota di Sulawesi Mungkin tidak ya? Mungkin Mungkin ya, tatamu juga Nggak begitu paham ya kawan-kawan Jadi mungkin saja bisa begitu Mungkin saja tidak ya Oh, iya Mungkin tidak ya Kemudian Ibu kotanya tadi Antananarivu Antananarivu Oke Antananarivu itu artinya apa? Artinya Antananarivu kan Antananarivu itu Nama kota Nama tempat Sama area Arivu itu Seribu Terus Maksudnya Ada 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 tempat Seribu Oh, ada seribu Ada seribu tempat Ada seribu tempat Itu artinya Antananarivu Oke Nah, kawan-kawan Kalau kita agak sedikit paksakan nih Antananarivu itu mirip dengan bahasa Indonesia juga loh Rivunya itu bisa kita bilang seribu Kan Antanananya mirip dengan tanah Gitu Jadi, artinya mirip nih Seribu tanah Nah, ternyata kata tatamu tadi Antananarivu itu juga artinya tempat Seribu tempat ya tadi ya Nah, jadi Agak mirip-mirip juga nih Walaupun mungkin juga tidak apa Saya memaksakan Maknanya ya Oke, kemudian Orang-orang Madagaskar itu kan namanya Malagasy Malagasy Oke Malagasy itu betul tidak? Kalau Malagasy itu artinya Orang-orang Melayu Orang Melayu Ada Apa artinya Malagasy itu? Malagasy itu Nama Nama orang Dari Madagaskar adalah Malagasy Malagasy Jadi Gasi ya Orang-orang Gasi Orang-orang Saya Gasi Oh, saya itu Gasi Kalau Malagasy itu Melayu bukan? Bukan ya? Bukan Bukan ya, oke Bukan ya Jadi Menurut versi tatamu Malagasy itu bukan Melayu ya kawan-kawan Kemudian Pernah Tatamu tahu kan ya Tentang suku Merina ya Iya, tahu Kalau dari beberapa artikel itu Disebutkan bahwa Suku Merina itu Nenek Moyangnya itu dari Indonesia Tapi saya tidak tahu betul atau tidak Tatamu, suku Merina? Iya, saya suku Merina Oke, dia suku Merina kawan-kawan Mirip gak sama orang Indonesia? Mirip banget Kalau kita ketemu di jalan sama tatamu Pasti kita kira orang dari Jawa nih Ya Bukan dari luar negeri Tapi kayak orang Indonesia saja Dari Jawa Jadi Gimana tentang suku Merina itu apa? Ya Suku Merina itu adalah Orang yang tinggal di ibu kota Karena dulu di tempat Di kapital itu Ada raja dan ratu Yang tinggal diantaranya Terus Semua keluarganya Dipanggil Merina Oh iya Jadi ada raja dan ratu Yang punya keturut nama Merina ya Jadi hingga sampai sekarang Ada suku Merina Nah, suku Merina itu tinggal di mana? Di antara Di Di ibu kota Oh, di ibu kota Di kota lain ada tidak? Di kota lain Suku lain Suku lain ya Karena di Madagaskar ada banyak suku Oh iya Jadi ada suku lain ya Iya, oke Nah, kemudian Kawan-kawan Kita tahu bersama bahwa Rumah-rumah di Madagaskar juga mirip seperti Indonesia Atapnya kotak Dari jerami Begitu ya Mirip-mirip seperti Indonesia Bahkan jauh dari Bentuk rumah-rumah di Afrika Yang miripnya Bentuknya itu bulat Dari tanah liat dan lain-lain Tapi lebih cenderung seperti Indonesia Nah, sekarang saya mau tanya ke Tatamu nih Kemiripan angka bahasa Indonesia Dan bahasa Malagasy Bahasa kalian Bahasa dari Madagaskar Angka 1 sampai 10 Coba, Tatamu Oke, mirip nggak kawan-kawan? Mirip Ya, Ruwa Telu Ruat, Telu Evatra Evatra juga 4 itu Era itu bahasa Kalimantan Iya Satu Ya Di Kalimantan itu satu itu era Kemudian Vitu tadi ada 7 Vulu 8 Ya Iya Vulu 10 Vulu 10 Ya Oke, jadi Kemiripannya banyak kawan-kawan Angka Bahasa Madagaskar dan bahasa Indonesia itu mirip ya Bahkan mirip dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia Nah sekarang Coba kita lanjut ya Makanan orang Madagaskar apa? Tentang di sana Makanan utamanya Masih 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 Bahasa Malagasi, apa? Bahasa Malagasi, lauk? Lauka Lauka, kawan-kawan Jadi kalau kita lauk, kalau di bahasa Malagasi, bahasanya tatamu itu lauka Lauka ya, mirip ya? Oke, kemudian kalian punya sambal tidak? Punya Punya? Sambalnya sama? Sama Sama, pedas juga? Pedas Sama kawan-kawan, jadi mereka juga punya sambal nih ya Sambalnya seperti Indonesia? Sama Oh, ada tomat? Ada Oh, ada tomat juga ya, oke Terus, saya penasaran nih, ada lagi nih Hmm, kalian punya sate? Sate Makan daging yang ditusuk-tusuk? Iya, ada Ada, tapi bumbunya berbeda mungkin ya? Berbeda Tapi, sate itu dipanggang? Iya, sama Iya, sama ya? Oh, itu sate ya? Ada ya? Oke, kemudian Kawan-kawan di Indonesia sempat viral ya, itu bancakan Bancakan itu makan yang pakai daun, rame-rame Itu kan sempat tren tuh di Indonesia Saya tadi sudah tanya sama tatamu Ada nggak di sana? Ada Ada ya? Sama, namanya apa? Koba, namanya koba Oh, namanya koba? Iya Oh, jadi makan rame-rame Makan Apa ya? Itu dibuat dari nasi Sama penyaj Covered by banana leaves Oh, ya oke Dia agak susah jelasin ini dalam bahasa Indonesia ya Tapi tatamu ini sudah jago bahasa Indonesia, kawan-kawan Mas tergolong jago Tatamu guru bahasa Perancis dan juga guru bahasa Inggris loh ya Bisa juga bahasa Malagasy Oh iya Kalau mau privat bahasa Malagasy bisa Bahasa Perancis bisa Bahasa Indonesia bisa juga nih Bahasa Inggris juga bisa Oke Orang Madagaskar Juga bertani ya? Bertani 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 nasi Bertani Beras Beras Bertani Singkong Singkong Bertani Kelapa Kelapa juga? Sayur-sayuran Oh, sayur-sayuran Kelapa juga ya? Vanila Kelapa Iya Oh, jadi sama ya? Sama Oh, jadi Orang sana juga bertani kawan-kawan Bahkan kalau bertaninya pakai kerbau tidak? Kerbau Kerbau, sapi Iya Pakai sapi Oh, pakai sapi kawan-kawan Sama persis kayak di Indonesia ya Oke, terus Dalam bahasa Jawa Itu ada istilah namanya Kalau menanam padi itu Namanya nandur pari Nandur pari kawan-kawan Nanam padi, nandur pari Kalau dalam bahasa Kalimantan Ini kalau tidak salah Namanya maimbul vare Maimbuli vare Dalam bahasa Kalimantan Maimbul vare Dalam bahasa Madagaskar Apa? Maimbuli vare Oke, saya ulangin ya Nandur pari Bahasa Indonesia Bahasa Jawa nandur pari Bahasa Kalimantan itu maimbul pari Bahasa Madagaskar Mambuli vare Oke, Mambuli vare Jadi itu juga artinya menanam padi Mirip kan? Bahkan bisa dibilang sama Sama banget ya Oke Mereka juga pakai teknologi dibajak gitu Kerbau ya Using sapi Oke Saya kira cukup untuk video pertama Sama tatamu Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua Makasih banyak tetamu untuk waktunya Thank you very much Bye 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 Apa itu? Sampai jumpa Bye Luma Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa